Intro Silahkan pilih Isyana Untuk menjadi pemenang Untuk salah satu kategori Boleh untuk Female Artist of the Year Atau mungkin untuk Breakthrough Artist of the Year Ingat ya Satu orang cuma boleh sekali milih Gak boleh pilih seratus kali Nanti kapalan jarinya SMS terus dan segala macem ya Tinggal cek aja ke Websitenya ada disitu Gimana cara milihnya dan lain sebagainya gampang sekali Pokoknya tinggal beberapa hari lagi Masih ada waktu tapinya Tinggal beberapa hari lagi menuju Net 2.0 tanggal 24 Mei Kami punya tiket untuk kalian Gampang sekali tinggal cek Twitter Jangan lupa hashtagnya Hidnet on Sarah Gampang sekali Indonesia ini Indonesia ini merupakan Salah satu negara dengan penduduk terbanyak ya Di dunia tapi Realitanya Masyarakat di dunia ini Atau masyarakat internasional Masih ada Yang kurang mengenal Indonesia Kalau kita sebut Bali Mungkin oke Apalagi kalau mereka Suka surfing Atau suka diving Kita bilang Raja Ampat Oke mereka ngerti Karena Indonesia Ada beberapa tempat Yang menjadi tujuan wisata yang keren sekali Nah tetapi Tidak semuanya Terlalu kenal Indonesia Mungkin kalau Bali mereka kenal Tapi Alangkah bangganya Nanti di bulan Oktober 2015 ini Indonesia ini didownload Menjadi tamu kehormatan Di event dunia Frankfurt Book Fair 2015 Konon kabarnya Untuk menjadi tamu kehormatan itu Ada beberapa negara Yang harus menunggu Bertahun-tahun Sampai terpilih Menjadi tamu kehormatan Tapi katanya Nanti dicek lagi ya Kepada tamu saya berikutnya Katanya sih Indonesia ini hanya menunggu Beberapa tahun aja Kalau gak salah 5 tahun Untuk bisa menjadi tamu kehormatan Berarti ini suatu kehormatan beneran nih Dan disini sudah ada Seorang sastrawan Mas Gunawan Muhammad Yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Indonesia Sebagai tamu kehormatan Atau guest of honor Di Frankfurt Book Fair 2015 Mas Gunawan Muhammad Selamat datang mas Terima kasih Sudah hadir di sini lagi Cibuk banget ya Menteri siapkan dengan semuanya Silahkan duduk mas Jadi bener gak sih Tadi saya bilang bahwa Cuma nunggu 5 tahun Dipilih sebagai tamu kehormatan Itu benar Iya Banyak orang yang mencoba Memasukkan itu 5 tahun yang lalu Iya Dan berhasil Meskipun kita terlambat Merealisasikannya Lebih bagus dari Finlandia Menunggu 25 tahun Finlandia menunggu 25 tahun Indonesia cuma ngantrinya 5 tahun aja langsung dipilih Itu kriterianya apa sih Bisa mereka menunjuk si A Si B, si C gitu mas Saya juga hanya menduga-duga Tapi kemungkinan karena Tingkat melek huruf di Indonesia kan tinggi ya Ya 93% Oke India itu cuma 70% Oke Brazil 90% Kita kalah sama Korea Utara Ya ya 100% Tapi kita gak begitu percaya kan Anggap Korea Utara Ya masih banyak kalah dengan yang lain Tapi 93% Sangat berarti Wow ya Kemudian yang lain adalah kebebasan berekspresi Oke Karena setelah reformasi Demokratisasi terjadi Ya Suara bisa diutarakan dengan leluasa Dan itu menarik banyak dorongan kreatif Dan tentu saja para penyelenggara Frankfurt Melihat ini potensi untuk ditampilkan Lain-lain adalah pertumbuhan ekonomi Oh oke Itu jadi pertimbangan juga ya Oh iya Karena untuk kesana kan mahal Iya Pertumbuhan ekonomi dianggap Sangat cukup menjanjikan Kalau menurut IMF Mereka percaya IMF Oke Saya belum tentu Pertumbuhan ekonomi tahun Indonesia Tahun 2017 itu Lebih tinggi dari India Oh oke Wow Itu mungkin Saya kira itu pertimbangannya Biasanya demikian Itu beberapa kriteria yang Membuat mereka jadi memilih Indonesia ya Cuma dalam 5 tahun aja menunggunya ya Yang lain adalah bahwa Memang Indonesia gak dikenal Seperti tadi dibilang Tapi ini cukup membanggakan Maksudnya gini Mungkin bisa dijelasin ke anak-anak muda Yang ada di sini nih mas Sebetulnya How special is this Frankfurt Book Fair Kenapa jadi sesuatu yang Apa namanya Bikin seneng juga gitu Bahwa terpilih Indonesia Sebagai guest of honor Ya Frankfurt Fair itu Pameran buku terbesar di dunia Terbesar ya Dan salah satu yang terlama Dimulai 500 tahun yang lalu 500 tahun yang lalu Ketika pesen cetak ditemukan di Jerman Di Gutenberg Maka dicetak lah mulai buku Injil terutama Dan mulai ada pameran Lalu mulai tahun 1976 Ada negeri-negeri yang selalu tiap tahun dipilih untuk jadi tamu kehormatan Biasanya itu sekaligus umur hidup Oh oke Jadi kita ini mungkin sekaligus umur hidup India dua kali tapi itu agak jarang Perancis belum pernah lagi Spanyol belum pernah lagi Setelah kita nanti Belanda Sebelum kita Finland sebelumnya Brazil Oke Saya tidak tahu apakah Rusia sudah atau belum Tapi Biasanya hanya satu kali Hanya sekali pokoknya Setiap negara itu hanya sekali ya Cuma ada satu atau dua yang mungkin sempat beberapa kali Jadi ini salah satu buku fair terlama Dan terbesar Dan Indonesia terpilih Terus Indonesia nanti Kesana itu ada apa aja Karena gini Kemarin-kemarin ini kan Indonesia Mungkin negara sudah mulai Negara lain ada yang mulai kenal Indonesia Kemarin karena heboh ada Eksekusi mati kemarin Atau mungkin kasus-kasus yang Kurang baik tentang korupsi dan lain sebagainya Atau mungkin kemarin kita sempat dipilih Di Jakarta sebagai kota termacet di dunia juga gitu ya Tapi sekarang bisa dikenal dari sisi lainnya Saat Indonesia jadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair Nah tapi nanti ada Ngapain aja di sana mas Siapa aja yang berangkat Ya kan memang betul tadi dikatakan Indonesia itu dikenal yang buruk-buruk Korupsi, tsunami, eksekusi Tapi ada juga yang kenal katanya perempuan Indonesia so nice and eksotis gitu Ya menurut saya juga Ada itu juga Dan karena itu perlu rebranding ya Rebranding oke Kami menggunakan kesempatan ini untuk memproyeksikan Indonesia yang lain yang kontemerer Oke oke Jadi kalau ke sana bukan hanya sebagai negara turistik ya Jadi Tari Bali gak ada nantilah Oke Sudah biasa Bukan yang biasa kalau kita ke negara lagi ada festival apa itu pasti ada oke Jadi karya-karya kreatif terbaru Oke Juga buku Nah yang dibawa ke sana itu kan tidak hanya buku sebenarnya Kita harus menempatkan 300 judul buku Ke dalam bahasa Jerman dan bahasa asing lain Oh oke Itu berat sekali Lalu membawa pameran seni rupa Fotografi, film, arsitektur, pertunjukan musik dan opera Wow Dan juga ada naskah kuno Eboh lah Wow tapi semua yang kini juga ya selain naskah kuno itu semua dari musik dari pertunjukan seni Jadi yang biasa dipertunjukkan di tempat-tempat turis tidak kami bawa Oke oke Itu juga supaya menarik Mereka juga tertarik Iya iya benar Nanti kalau yang tempat turis mereka datang ke Indonesia lihat itu aja Sekarang singkat saja mas sebelum apa namanya sebelum kita ada iklan Saya mau tanya kondisi sastra di Indonesia itu saat ini bagaimana menurut mas Gon? Menurut saya bagus ya Memang pembacanya masih sedikit Orang lebih banyak membaca Twitter kan Tapi dari segi eksperimen bentuk Sangat kreatif Dan makin banyak novel ditulis Puisi bukan main Hampir tiap minggu ada kan di kompas dan di tembok Ya benar Dan anak-anak muda juga sekarang banyak yang sudah mulai kembali kreatif menulis ya Satu hal yang menarik adalah blog Blogger Blog oke Itu banyak tulisannya yang bagus disana Iya 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 Karena menerbitkan di majalah kan mahal juga produksinya Benar Blogger sebanyak dan itu menghirankan karena pelajaran sastra di pendidikan sekolah kan menyedihkan Iya betul Kurang ini ya Bukan kurang buruk sekali Buruk sekali ya mas ya Aduh Jadi 1 sampai 5 kondisi sastra di Indonesia pada saat ini gimana mas? 1 sampai 5? 3 setengah 3 setengah ya oke Tapi semoga masih ada harapan ya mas ya Saya kira ya Oke mas ku terima kasih sudah hadir disini aku tau mas ku sangat sebut sekali Sukses untuk fresh book Minum dulu loh mas Sambil iklan bisa tunggu minum Ini dibawa nanti mas silahkan Dibawa kan masih ada iklan Dibawa nanti ke frankfurt ya mas ya Untuk simpen buku-buku mungkin Ini kan mau rebranding Indonesia Nah kenalin ini juga Ini juga kekinian loh mas Oke oh Iya tuh ada mbak-mbak Iya itu aku ada mbak-mbak cantik di sebelahnya Oke terima kasih Jangan kemana-mana ada golden girl setelah ini tetap di Sarasehan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih